Menantu eks-pentolan FPI Habib Rizik Syihab bernama Habib Hanif Al-Atas menjadi orator dalam aksi damai yang berlangsung di depan gedung Kementerian Agama Jumat Siang. Habib Hanif Al-Atas menuntut agar Menak Yakut Khalil Haumas bertaubat dan mempertanggungjawabkan pernyataannya soal analogi suara azan di hadapan hukum. Menurutnya negara tak perlu mengatur soal azan karena itu adalah urusan masyarakat. Urusan volume adan dan toak daripada masjid dan musyola biarkan jadi civil society, biarkan jadi local wisdom, biarkan jadi kearifan lokal, biarkan jadi kesepakatan antara masjid dengan warga sekitar saudara betul. Di tempat Islam mayoritas maka minoritasnya harus menghargai mayoritas sebagaimana mayoritas mengayangi minoritas saudara betul. Di tempat Islam minoritas maka Islam disitu mesti tahu diri menyesuaikan dengan lingkungan sekitar betul. Saya mau tanya selama ini apa ada masyarakat resah gara-gara Upsuqo, Umo, Toamek? Tidak! Bagaimana tempat apa ada? Tidak! Resah dengan toak mik atau tidak? Tidak! Resah dengan toak musyola atau tidak? Tidak! Resah dengan toak masjid atau tidak? Tidak! Justru yang bikin resah selama ini menyebabkan konflik adalah konflik agraria betul. Tidak! Konflik gara-gara politik betul. Dan konflik gara-gara hal lainnya krisis ekonomi betul. Kenapa kau yang diurusin masalah azan saudara betul? Tidak! Tidak! Tidak hanya oleh karena itu saudara, oleh karena itu umat Islam dimanapun berada maka umat Islam harus semakin kencang untuk menyuarakan azan. Harus semakin lentang untuk menyuarakan azan. Karena itu panggilan Allah. Karena ketika mati itu yang akan dikumandangkan di kubing kita. Tidak! 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 Oke sepotannya siap siarkan daripada adar. Siap! Siap siarkan salawat dari masjid-masjid. Siap siarkan salawat dari musalah-musalah. Siap! Siap tolak peraturan menteri agama dengan perinsiannya. Tidak! 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 Tidak perlu negara masuk terlalu dalam. Tidak! Tidak! Aksi bila Islam diikuti oleh masa dari beberapa elemen yakni alumni 212, ex-anggota FPI, GNPF Ulama dan masih banyak lagi. Aksi dijaga ketat oleh polisi dengan menggerahkan 2.756 personil. Sejumlah kendaraan, pengamanan demo pun juga berjejer di sekitar lokasi untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Terima kasih telah menonton!